Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum berdoa, marilah kita tundukkan kepala sejenak Sambil mengaminkan setiap lantungan doa yang saya bacakan Ya Allah ya Tuhan kami Hari ini kami berkumpul tempat ini dalam rangka wisuda anak-anak kami Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan Buat wisudawan dan wisudawati dengan orang tua Dengan orang tua mereka Mereka telah berhasil Ya Allah ya Tuhan kami hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda anak-anak kami Hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan buat wisudawan dan wisudawati Dengan orang tua mereka, mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan di setiap ibunya Semoga mereka, semoga mereka berhasil sukses dan tidak berhenti belajar Ya Allah ya Tuhan kami Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami Karuniakanlah kami kepada rahmat dari sisi engkau Ya Allah ya Tuhan kami berilah keselamatan kami, pemimpin kami khususnya Bapak pembina Yayasa Ibu pembina Yayasa Yapiboni Ibu ketua Yayasa Yapiboni Ketua Setia Yapi dan seluruh sifitas Setia Yapiboni Yang selantiasa diberi umur yang panjang untuk tetap Memajukan pendidikan secara umum Dan pendidikan khusus di Kabupan Timboni Dan berbakti negara dan bangsa Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami Yang telah bersusah payah mendidik, mengasuh, membiayai, serta menafkahi kami Bersusah payah, bersusah payah Melahirkan kami dengan tetesan keringat dan rasa sakit Ia rasakan, demi kami akan lahir ke bumi ini hingga kami dewasa Mereka yang bekerja keras, memeras keringat demi membiayai putera-puterinya Relah menahan lapar, demi mengenyangkan perut anak-anaknya Relah menahan kantut ketika si kecil menangis di malam hari Mereka senantiasa menafkakan, menampakkan muka ceria ketika berhadapan dengan putera-puterinya Yang berbuat salah Mereka menahan sakit ketika anaknya sakit Sungguh besar jasa mereka Mereka senantiasa membahas muka dengan air wudhu di kalam malam Untuk memanjakan doa agar anaknya menjadi anak yang salih-salih Ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami Jadikanlah setia luka hati, setia tetesan keringat dalam mendiri dan membesarkan kami Sebagai penghapus dosa-dosa mereka Ya Allah ampuni sebusu apapun diri kami Ampuni sekelang apapun masa lalu kami Ampuni senista apapun aib-aib kami Duhaya Allah yang maha mendengar Ampuni orang tua kami Sungguh jasa orang tua kami Tidak terhitung banyaknya Ibu kami mengandung selama sembilan bulan Kemudian melahirkan kami dengan resiko nyawa malaya Ya Allah kami mengingat betapa besar Perjuangan ibu kami saat melahirkan kami dalam keadaan tidak normal Rela mempertaruhkan nyawanya Demi kami Ya Allah sebelum masa operasi ibu kita dibius dulu Ibu Bayangkan orang hamil disuruh duduk melengkang Karena akan disunti membius di bagian tulang belakang Oleh dokter Anastasia Ya Allah Sebelum masuk operasi ibu kami Dibius dulu Bayangkan orang hamil disuruh duduk Melengkang kenakan disunti bius di bagian tulang belakang Oleh dokter Anastasia Lanjut suntik tangannya Untuk aliran makanannya Hingga aneka selama masuk oksigen Pemasuk ke dalam tubuh Ke dalam lubang hidupnya Proses selanjutnya Ya Allah Setelah selanjutnya Ya Allah Ibu masuk ruang operasi setelah bedah Setelah dokter bedah Dokter anak pun siap dengan beberapa perawat Itu dikapas di ujung gunting penuh darah Sisi darah pun dikeras dengan selan Dalam hitungan Dalam hitungan menit usai peruk Pulih tujuh lapis disayat demi sayata Hingga jika tidak hati-hati akan mengenai si cabang bayi Setelah kita lahir Kita diurus oleh dokter anak Lanjut Lanjut usai disayat kembali Diap lapisan Perjuang ibu kami belum selesai Setelah melawan rasa sakit Usai disayat khas berusaha Keras melatih Gerak dikit-dikit agar tak kaku Usai dua hari dalam pembaringan Walaupun cuma baru miring kanan dan miring kiri Belajar duduk jalan sedikit demi sedikit Ketika kami masih bayi tak berdaya Mereka beri kami minum dan makan Ketika kami buang air tanpa jujiknya Mereka membersihkan kita dengan penuh cinta Kami diberi pakaian dan pendidikan Mereka sabar menghadapi kemarahan kami Ya Allah Jadikan saat ini engkau takdirkan kami menjadi anak-anak yang soleh-soleha Yang dapat menjadi cahaya kemuliaan dunia akhirat Bagi kedua orang tua kami Ya Allah Darah dagingnya melakai pada tubuh kami Air matanya keringat jari payan Tak pernah kami indahkan dan pedulikan Ya Rahim Golongkanlah kami menjadi anak yang tahu Balas budi dan balas jas Ya Allah Rendahkanlah suara kami bagi mereka Perindahlah ucapan kami di depan mereka Lunaklah watak kami terhadap mereka Lembukkanlah hati kami untuk mereka Berilah mereka balasan Yang sebaik-baik atas didikan mereka pada kami Dan pahala yang besar atas kesayangan Yang mereka mempahkan kepada kami Perliharalah mereka Sebagaimana mereka memelihara kami Ya Allah Ya Rahim Apa saja gangguan yang telah mereka rasakan Atau kesusahan mereka Dari mereka darita karena kami Atau hilangnya sesuatu hak mereka Karena perbuatan kami Jadikanlah itu Jadikanlah itu semua penyebar Rontoknya dosa-dosa mereka Meningginya kedudukan mereka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Berilah kami peluang untuk mendekapkan tubuh Mereka dengan dekatapan kasih sayang Berilah kami waktu yang berbakti kepada mereka Semua mereka menghadapmu Isingkanlah kami Membasahi tempat sujuk kami Dengan air mata Penyesalan akan kelelayan dan kedurhakaran kami Ya Allah Ya Tuhan kami Kedua ayah ibu kami Yang masih hidup Ataupun yang telah wapak adalah orang yang pertama kali berjasa kepada kami Memperkenalkan kami kepadamu Merawat mendiri dan membimbing kami Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran Tak jarang air mata Merikah tumpakanlah Ula kami Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rabb Kami tahu keridamu terhadap Pada keridamu Dan murkamu terhadap pada kemurkaannya Maafkanlah kami Jika selama ini hilap telah melukai hati Atau membuat tidak ridah kepada sikat dan tingkah laku kami Maafkanlah kami Ya Allah Jika kami tidak mampu membalas kebaikannya Kami tahu bahwa Ia Yang ia butuhkan dari kami Bukanlah materi Dan harta Tapi cinta kasih sayang kepada kami Seperti menyayai kami di waktu kecil Maafkanlah kami Jika ia sakit Kami tak menjenguknya Jika ia butuh kami Tak di sampingnya Jika ia merindukan kami Kami tak dapat Tak menyayipannya Ya Allah Ya Rabb Ya Allah Ya Rabb Jadi kalau kami hamba-hamba yang siap mengistimewikannya Di dalam hati kami Lalu mau membalas jasa-jasanya Meski kami tak sadar Tidak akan mampu membalasnya Ya Allah Dalam sujud kami Mohon kepadamu Kaburkan doa kami Yang hina ini Di hadapamu Yang sangat berharap Ampunan Rahmat dan seti dikasihmu Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wabila akhirati Hasana Wakin A'za Barnar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh